Baru-baru ini, seorang wanita mengunggah foto kap mobil sang paman yang di dalamnya terdapat seekor ular piton besar melingkar. Sang paman membawa mobil tersebut ke bengkel untuk menservis sensor mobilnya yang tidak berfungsi. Awal mula sensor tidak berfungsi karena mobilnya semalaman ditinggalkan di dekat Mesa Mall di Nila, Negeri Sembilan. Maka dari itu keesokan harinya dibawa ke bengkel untuk menggunakan mobil derek untuk diservis. Seorang mekanik bengkel temukan ular piton besar ketika akan menservis sensor mobil. Pengguna media sosial Twitter at NRSYHNI membagikan video tersebut. Mobil dari pamannya kemudian angkat ke atas supaya ular bisa dikeluarkan dari bagian bawah mesin. Ada empat orang anggota APM yang berusaha untuk mengeluarkan ular piton dari mobil. Satu di antara empat anggota APM adalah seorang perempuan berhijab. Keempat anggota APM dengan kompak dan sekuat tenaga menarik tubuh ular piton secara perlahan keluar dari mobil. Wanita yang berbagi cerita ini mengingatkan kepada warganet agar selalu mengecek mesin mobilnya. Video viral itu menarik perhatian warganet untuk memberikan tanggapan di kolom komentar.